Saudara, di tengah wacana dua poros koalisi yang semakin meruncing, kami akan ulas sebenarnya bagaimana peta dan konstelasi politik jika dua poros koalisi di Pilpres benar-benar terjadi. Terutama konstelasi politik poros parpol pengusung bakal Capres Ganjar dan Prabowo. Kita lihat, inilah kekuatan parpol koalisi pendukung bakal Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Parpol koalisi Ganjar hanya punya dua parpol penghuni parlemen saat ini yang jika digabungkan kekuatannya memiliki 147 kursi di parlemen. Tentu jumlah ini sudah sangat cukup mengusung Capres-Cawapres di Pilpres. Mengingat syarat parpol yang ingin mengusung Capres-Cawapres harus memiliki sedikitnya 115 kursi di parlemen berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Nah, jika kita lihat parpol koalisi pendukung Prabowo Subianto kekuatannya lebih besar dengan 207 kursi di parlemen. Lalu bagaimana jika akhirnya Gerindra merapat ke koalisi parpol pendukung Ganjar dengan meninggalkan Partai Golkar, Pan, dan Demokrat di koalisinya. Jika Gerindra merapat ke koalisi Ganjar kekuatannya menjadi 225 kursi di parlemen. Sedangkan Golkar, Pan, dan Partai Demokrat yang ditinggalkan masih punya 183 kursi parlemen. Jumlah gabungan kursi Golkar dan Pan sebenarnya masih sangat mencukupi untuk mengusung Capres-Cawapres. Namun, permasalahannya ketiga parpol ini tidak punya sosok yang kuat elektabilitasnya untuk diusung sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Skenario terakhir, bagaimana jika Partai Demokrat akhirnya ditinggalkan sendiri dalam koalisi. Hal ini bisa saja terjadi mengingat Partai Golkar dan Pan punya rekam jejak sebagai parpol pendukung pemerintah yang dinakodai PDI Perjuangan pasca Pilpres 2019. Sedangkan Demokrat selama periode 2019 hingga saat ini konsisten menjadi parpol oposisi pemerintah. Jika Demokrat ditinggalkan komposisinya menjadi 354 kursi parlemen untuk parpol pendukung Ganjar dan Demokrat sendiri hanya 54 kursi yang tentunya tidak bisa mengusung Capres-Cawapresnya sendiri. Terus mengemukannya, wacana dua poros koalisi di Pilpres 2024 tak lepas dari manuver-manuver dari para petinggi parpol, baik yang tersirat dan tersurat. Perihal apakah wacana ini bisa terwujud atau tidak, hanya dinamika dan kepentingan politik yang bisa menjawabnya. Terima kasih telah menonton!